Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di On The Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Sekarang kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat batik dengan motif parang rusak Ini adalah salah satu motif batik yang ada di Indonesia Kita akan mencoba membuat motif seperti ini Dengan menggunakan Corel Penjelasan secara teori sudah saya sampaikan di blog saya Nah ini penjelasannya Silakan teman-teman buka Kalau teman-teman tidak ingin melihat penjelasan melalui video tutorial Ini penjelasan melalui blog saya ini Dari langkah awal ya Di langkah awalnya seperti ini Buat dokumen baru Terus langkah kedua membuat background Nah langkah ketiga membuat objek Yang akan kita duplikat nanti Menjadi sebuah background dengan bentuk motif batik Seperti ini Kita akan membuat 8 buah objek seperti ini Ini teknik menumpulkan sudut-sudutnya Begini Ini ukurannya Ukuran dari masing-masing objek ya Jadi ukuran objek yang untuk ini Yang ini ukurannya Ukurannya Terus diberi warna langkah keempatnya Diberi warna Disini juga saya sampaikan Kode warnanya Untuk trim itu Kita menggunakan warna CMYK ya Ini kodenya disini Terus ini yang untuk kode warna coklatnya Kita duplikat Dengan menggunakan mouse Nanti akan saya sampaikan di video tutorial Bagaimana cara menduplikat cepat dan mudah Seperti ini Duplikat menjadi banyak Seperti ini Terus akan kita tempatkan di background yang Kita buat di langkah pertama Seperti ini hasilnya Oke kita akan mulai saja Sebelum mulai Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Dan jangan lupa aktifkan Lambang loncengnya Dan jangan lupa juga like and share nya Bagi teman-teman yang belum berlangganan Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Baik teman-teman Kita mulai bagaimana cara mendesain Batik dengan motif para ngerusak Seperti ini ya Oke saya buka Corel Langkah pertama Kita buat dokumen baru File U Atau Ctrl N Nah disini saya menggunakan Kertas A4 saja Dengan unitnya cm Dengan orientasinya saya adalah pilihnya line skip Color mode nya Saya pilih CMYK Terus rendering resolusinya Saya menggunakan 300 dpi Seperti ini Terus saya oke Nah kita bisa langsung membuatkan background nya teman-teman Bisa membuat background nya Kita akan buat background sebesar area kerja ini Dengan cara Double click saja disini Di rectangle tool Akan tercipta sebuah kotak sebesar area kerja Double click disini Nah seperti ini Tercipta sebuah kotak sebesar area kerja Terus diberi warna Diberi warna hitam Saya akan cek dulu disini saya menggunakan Pewarnaan apa nih Windows Color palette Nah saya akan pilih yang CMYK saja CMYK Terus yang ini saya hapus Yang default palette nya Nah ini 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 CMYK Biar kita pastikan bahwa warna kita gunakan adalah CMYK Saya pilih warna hitam ini Hitam solid Nah seperti ini Ini hitam Kita sudah mempunyai background hitam Nah langkah berikutnya saya buat dokumen baru Disini saya tambahkan saja Nah disini kita akan membuat 8 objek Untuk menciptakan motif batik parangnya Disini Kita akan membuat kotak Ya membuat kotak seperti ini Nah begini Teman teman Kecil saja sebenarnya Disini saya menggunakan ukuran kotaknya Lebaran 0.7 Tingginya saya menggunakan 1,4 cm Seperti ini Saya terus saya enter Nah sekecil ini teman teman Saya zoom saja Oke Berikutnya saya duplikat Saya duplikat kesini Untuk jarak antara kotak ini dan kotak ini Sesuai keinginan saja Saya buat saja jaraknya misalkan Seperti ini Jarak seperti ini saja Terus yang ini Saya panjangkan Tingginya maksudnya Tingginya menjadi Dua kali lipat ini Dua kali lipat ini Saya buat 2.8 Nah seperti ini Saya posisikan Sama rata di bagian atas Saya blok semua seperti ini Tekan T pada keyboard T Dia ratanya rata atas seperti ini Sudah seperti ini Kita akan tumpulkan Di bagian-bagian sudut Kali yang kecil ini Di bagian kiri atas Dan Kiri bawah Seperti ini teman teman Kita akan buat Tumpulnya seperti ini Nah seperti ini Tumpulnya Penjelasannya disini Tumpulnya Oke ya Kita akan coba ya Buatnya ya Kalau kita memilih Objek Seperti ini Kan terpilih objeknya Akan aktif Pada option bar disini Gambar ini Berarti Kita akan masukkan disini Kita masukkan disini Blok semua Kita akan menumpulkan Di kiri atas ini Berarti ini Pewakilan kiri atas Ini kiri bawah Ini kanan atas Ini kanan bawah Oke kita masukkan Disini Kita akan menumpulkan Di sudut kiri atas sini Saya masukkan disini 2 cm 2 cm Berikutnya akan kita Tumpulkan di kanan Teman temannya Bukan di kiri ya Di kanan bawah Saya pilihnya ini Masukkan langkah 2 2 poin 2 cm maksudnya Nah seperti ini Nah berikutnya yang disini Kita akan Masukkan disini Di kanan atas Disini 2 cm Enter Nah yang disini Disini Di bagian bawah ini Ada kiri Bawah Disini berarti pilihnya 2 cm Nah seperti ini Oke ya Kalau misalkan terlalu Rengan kita Geser lagi Nah gitu Nah berikutnya Kita akan Buat objek lagi Kita akan Buat objek Kotak Tekan kontrol Biar benar-benar Jadi sama sisi Kotaknya Tekan kontrol Begini kan Oke Ini saya Posesikan disini Kotaknya Terus Saya masukkan disini Ukuran kotaknya 0.7 Disini juga 0.7 Saya enter Jadi seperti ini Oke ya Terus saya posisikan Kotak ini Sama Dengan Ini Perataan Secara vertikalnya Saya blok Begini Terus saya tekan C pada kibet C Nah ini sama Ini posisinya Nah untuk Jarak teman-teman Itu bisa diatur Ya gini Ini misalkan Saya letakkan disini Di sudut sini Terus saya Kasih jarak ke atas Dengan menggunakan Panah ke atas Pada kibet Satu Dua Tiga Empat Saya menggunakan Empat Begini ya Nah berikutnya Kita duplikat Kotak ini Dengan cara Geser kesini Teman-teman Seperti ini saja Baru klik kanan Pada kibet Nah begitu Saya blok seperti ini Tekan C Pada kibet C Nah seperti ini Ini yang kita inginkan Nah berikutnya Ini saya duplikat Saya ambil dari sini Saya duplikat Kalau perlu di group Teman-teman Tapi kalau misalkan Tidak di group Juga tidak apa-apa Ini saya geser ke sini Teman-teman Nah saya geser ke sini Terus saya Klik kanan Untuk menduplikat Nah begitu Teman-teman Selanjutnya Ini di Blok semua Seperti ini Tiga Satu Dua Tiga Blok semua Seperti ini Bertekan C Pada kibet Yang ini juga sama Blok seperti ini Bertekan C Pada kibet Nah gitu Teman-teman Berikutnya Kita buat lingkaran Buat lingkaran Tekan control Berbenar-benar Bulat Lingkarannya Begini Terus disini Saya masukkan Sama 0.7 Lebarnya dan tinggi 0.7 Nah begini Teman-teman Saya posisikan Disini Begini Disini Dua satu Ada disini Oke Nah berikutnya Ini saya Blok Begini Berapa objek Satu Dua Tiga Empat Lima Tekan C Pada kibet C Oke Ini udah jadi Teman-teman Seperti ini Yang kita inginkan Mengenai jarak Ini dengan ini Teman-teman Atur saja Yang penting Kotak ini Sama kotak ini Sama Kotak ini Sama kotak ini Jaraknya sama Dari sini Kesini Juga jaraknya sama Dengan ini Dari sini Kesini Sama Oke Seperti itu Selanjutnya Pewarnaan Saya zoom Disini Teman-teman Sebenarnya kita kasih Warna Teman-teman Kita beri warna Kalau yang ini Warnanya Cream Ini juga Cream Terus berikutnya Ini juga Cream Ini juga Cream Cara Beri warnanya Teman-teman Lihat Kode warnanya Disini Nah yang ini Ini CMYK Kodenya 2030 CMYK Kita akan Masukkan Warnanya Disini Disini dulu Warnanya Klik disini Teman-teman Beber klik saja Kliknya Yang ini Nah disini Kita masukkan 2 0 30 0 Ini untuk Warna cream Cream yang Saya inginkan Kalau misalkan Teman-teman Mau Warna cream Lain juga Gak apa-apa Terus saya Oke Warnanya Seperti ini Teman-teman Berikutnya Warna ini Warna coklat Coklatnya Kita Cek kode Warnanya Disini Nah ini 23 55 68 Siap Double click lagi Disini Pilih ini 23 55 68 4 Disini Posisinya Kita cek 23 55 68 4 Oke 23 55 68 4 Oke Nah ini Warnanya Untuk yang lainnya Kita Copy saja Warnanya Dengan menggunakan Ini Teman-teman Color Air drop Kita ambil Warna coklatnya Tempakan disini Tempakan disini Tempakan disini Ambil warna Ini Creamnya Dengan tekan Shift Itu berubah nih Pointer kita Menjadi Air dropper Ambil warna Cream Tempakan disini Tempakan disini Tempakan disini Oke ya Ini udah jadi Teman-teman Tinggal kita Blow semua Hapus garisnya Bisa dari sini Pilihnya None Nah ini yang kita inginkan Blow semua Jangan lupa di Group Oke Sebenarnya begini teman-teman Berikutnya kita akan Copy Ctrl C Gitu ya Saya masuk ke Pack 1 Yang ada background hitamnya Terus saya paste Disini Nah ini Saya posisikan Di sudut sini Teman-teman Nah begini Terus Saya Zoom disini Oke Saya duplikat Teman-teman Geser kesini Duplikat Begini Caranya Posisinya itu Harus sama Baru klik kanan Teman-teman Klik kanan Nah begini Nah ini Posisinya ini Harus sama disini Yang ini Yang ini Harus sama dengan ini Posisinya Di bagian bawah sini Nah setelah duplikat Seperti ini Jangan digeser-geser Teman-teman Saat kita Duplikat Dengan menggunakan Mouse Klik kanan Kita geser Baru klik kanan Jangan digeser-geser Objek ini Nah berikutnya Tinggal Teman-teman Tekan ctrl D Pada keyboard Ctrl D Seperti ini Sampai Pull ke Atas Nah seperti ini Sudah pull Seperti ini Baru kita Box semua Jangan lupa Di Group Group Saya zoom lagi Disini Kita akan Duplikat lagi Teman-teman Ke bagian atas Gitu ya Duplikatnya begini Teman-teman Nah ini kan ada Titik disini Ada titik putih Gini ya Ada titik putih ini Disini juga ada Sebenarnya titik putih Titik putih Ini Nah dari sini Teman-teman Klik tahan Ini perhatikan Cara menduplikatnya Oke Dari sini Klik tahan Di sudut ya Klik tahan Baru geser ke sini Tempel di sudut sini teman-teman Di sudut kotaknya ini juga Nah Baru klik kanan Nah Nah gitu teman-teman Baru Ctrl D Pada Keyboard Ctrl D Nah Nah gitu teman-teman Bagian bawahnya juga sama teman-teman Bagian bawah sini Bagian bawahnya sama juga Yang ini Berarti duplikatnya Dari sini Saya zoom ya Dari sini Terlihat tahan Geser ke sini Nempelnya Nah Dari sudut ke sudut Baru klik kanan teman-teman Pada mouse Klik kanan Nah gitu teman-teman Oke Baru Ctrl D lagi Ctrl D Nah Yang ini Harus di Copy lagi ke atas Tadi berarti kurang Panjang Teman-teman Ini saya ungroup saja Yang ini Berarti harus di Duplikat lagi Di sini Nah Gak apa-apa deh Begini Nah Baru Ctrl D Lagi teman-teman Ctrl D Ctrl D Gitu ya Malah ini juga belum nih Kurang satu Berarti Nah Berarti yang ini Kita duplikat saja Yang ini Kita group dulu Baru kita copy lagi Dari sini Share ke sini Baru klik kanan Baru Ctrl D Teman-teman Ctrl D Ke atas Nah Itu teman-teman Kalau yang ini Kita duplikat saja Dan yang ini Duplikat ke bawah Satu kali Deser Sini Nempelnya ke sini Berarti kanan Nah Sudah jadi teman-teman Nah Seperti itu Nah Langkah berikutnya Tinggal kita Trim Ini Mencukup objek ini Jangan sebelum ditrim Blok dulu semua Oke Baru digroup Nah Kita akan trim Buat kotak begini Oke Tekan scene Pilih Ini objek yang Baru kita group Nih trim Nah Berikutnya Saya posisikan lagi Di sini Tekan shift Pilih objek yang baru Dibroof tadi Baru tekan trim ini Saat kita memilih Dua buah objek Akan tampil Teman-teman ini Kelompok shaping ini Pilihnya trim Nah Ini teman-teman Yang juga sama Saya posisikan di sini Tekan shift Pilih objek ini Baru diterim Nah Oke Teman-teman Ini udah jadi Desain batik Motif Parang rusak Dengan backgroundnya Hitam Gimana teman-teman Cukup mudah bukan Bagaimana cara Membuat motif batik Parang Dengan menggunakan Corel Desain lebih cepat Apabila kita Menggunakan tool Yang tepat Kalau masih Bingung Silahkan teman-teman Kembali ke Penjelasan Teorinya di sini Nah di sini Di blog saya ini Jadi teman-teman ya Oke Nah itulah teman-teman Bagaimana cara Mendesain Batik Motif Parang rusak Dengan menggunakan Corel Semoga tutorial ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar teman-teman Dapat mengetahui Update video saya selanjutnya Jumpa lagi Di video tutorial saya selanjutnya Sustis selalu Untuk Anda Assalamualaikum